I don't wanna let myself down, myself down Transformasi, berinovasi, dan juga bersinergi untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial untuk mempunyai BUMN Untuk itu, mari kita saksikan video yang berikut ini Terima kasih Kita harus memastikan ekosistem ini yang menang Karena itu, kita perlu superhero baru Menjadi kekuatan Indonesia, menjaga ekosistem Indonesia Sejalan dengan strategi baru sejak akhir November 2019 BUMN yang menggerakkan sepertiga ekonomi negeri Bertransformasi, berinovasi, dan bersinergi Memberi dampak ekonomi dan sosial Membangun ekosistem dan kekuatan agar kita terus merdeka dan berdaulat Merdeka berdaulat atas sumber daya manusia dan karya Berdeka berdaulat atas ekonomi kerakyatan Berdeka berdaulat atas kesehatan Merdeka berdaulat atas teknologi Ini panggilan kita bersama Ayo satukan langkah dan jangan pernah lolah Berkarya dan berjuang untuk Indonesia Yang merdeka dan berdaulat BUMN untuk Indonesia Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu semua BUMN untuk Indonesia Luar biasa sekali ya Mon Ya benar sekali Pegas Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati Untuk mengawali rangkaian acara hari ini Marilah kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan Oleh Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Toher Kepada Pak Erick Waktu dan juga tempatnya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swasiastu Nama budaya Salam kebajikan Tentu Saya mengucapkan terima kasih Atas undangan yang diberikan Oleh BNI Ada Pak Royke sebagai Direktur Utama Pak Hendri sebagai Direktur yang menangani jaringan di luar negeri Tentu interaksi saya Dengan diaspora Diawali ketika saya Kuliah di Amerika Waktu itu di Los Angeles Alhamdulillah Saya mendapat kesempatan Disekolahkan oleh Keluarga saya Bapak saya Untuk bisa Bagaimana Menainkan Kapabilitas saya Sebagai anak muda Tentu ketika Di Los Angeles itu Saya sering juga bertemu Sebagai mahasiswa Daripada diaspora kita Ya ada di Nomalinda Itu bagaimana Banyak saudara-saudara kita Di sana yang bekerja Di kesehatan Lalu juga Saya bertemu juga Diaspora-diaspora Kadang-kadang di KJRI Waktu itu Kalau ada kegiatan 17 Agustusan Dan lain-lain Mereka ada yang Usaha restoran Ada yang juga Membuka usaha lainnya Tetapi tentu Ketika saya Bandingkan hari ini Ketika saya melihat Diaspora negara lain Yang ada di Amerika Banyak sekali Diaspora dari negara lain Seperti Vietnam Seperti Thailand Seperti Malaysia Mereka banyak juga Yang sudah Ekonominya Sangat lebih tinggi Nah itulah Kenapa saya Terketuk Bahwa Sesuai dengan Transformasi BUMN Kita sedang Membuat ekosistem Seperti tadi Yang disampaikan Kebetulan BNI Sudah membuka Cabangnya Sejak tahun 1955 Lalu Buka lagi Ada di Singapur Di Hong Kong Di Tokyo Di New York Dan sekarang Justru bagaimana BNI sebagai ekosistem Bank internasionalnya Indonesia Kita ingin Dorong Merajut pulang Kemampuan Diaspora Kita yang di luar negeri Apakah Sebagai Pengusaha Yang tentu saya harapkan Karena sekarang Research 70% Generasi muda Indonesia Ingin jadi pengusaha Dan jumlah GDP Pengusaha Indonesia Dibandingkan negara lain Masih jauh lebih rendah Kalau negara-negara Maju itu 10-14% Singapura 9% Indonesia Baru 3,5% Artinya apa Ini kesempatan yang luar biasa Selain tentu kita mendorong Profesionalisme Ataupun Tadi Yang sedang belajar di luar negeri Yang ingin menimpa ilmu Dan lain-lain Nah ekosistem ini luar biasa Jangan sampai Tidak dimanfaatkan Jangan sampai Silaturohim kita Sebagai anak bangsa Terputus Karena jarak Padahal hari ini Yang namanya Sistem digitalisasi Bisa menjangkau seluruh dunia dengan mudah Nah karena itu Platform transformasi Bank internasional Yang ada di BNI Sekarang kita mendorong Untuk membangun ekosistem Supaya apa? Kita bisa mendorong Para diaspora ini Mempunyai kemampuan yang lebih Di bidang-bidangnya Yang mereka Punya kapabilitas Dan kebetulan Saya walaupun tidak 100% Diaspora Selama 4 tahun Dari tahun 2013 Ke 2017 Itu kurang lebih Saya 100 hari Di Milan Ya kebetulan Punya investasi Di sana Sebagai profesional Juga waktu itu Jadi Saya melihat Bagaimana potensi ini Luar biasa Dan Karena itu Saya berharap Kita coba Dorong ini Dan Semoga Justru Bagaimana dengan Yang jaringan yang kita punya Bersama-sama Kita bisa kembali Berpartisipasi Untuk pertumbuhan Ekonomi kita Yang Alhamdulillah Sampai tahun 2045 Kita akan tumbuh terus Jadi Ibaratnya apa? Kalau kita punya Kekuatan Ini Insya Allah Mampu menggotong Semua jaringan yang ada Di Indonesia Maupun di luar negeri Karena negarnya tumbuh Sampai 2045 Kita akan menjadi Negara terbesar Secara ekonomi Nomor 4 Di dunia Artinya apa? Ya Tidak ada salahnya Dengan segala Kerendahan hati saya Saya Mohon Diaspora Juga kembali Menanamkan merah putih Dengan baik Dengan Menaikan budaya kita Di mancanegara Menaikan juga produk-produk Unggulan kita Di mancanegara Kenapa tidak Kita saling membantu Kemarin Saya di UAE Contoh Bagaimana Barang-barang UMKM Kita bisa Buktinya masuk Ke salah satu Toko souvenir Terbesar di UAE Dengan jaringan Diaspora kita Kemarin Saya sempat Dikontak oleh Seseorang Diaspora Yang dari Jepang Ya Kebetulan punya Supermarket Alhamdulillah Kalau memang Dia bisa juga Membuka jaringan Tadi Dengan produk-produk Indonesia Di supermarket Yang ada di Jepang Ini kan bagus Buat produk Indonesia Saya juga Bertemu Diaspora kita Di Amerika Yang sekarang Salah satu Pemain besar Industri udang Di Amerika Kenapa Kita tidak rajin Nah ini Yang saya ria Kenapa Kita membangun Ekosistem Dengan kekuatan Bangsa kita Toh Negara kita Punya sumber Daya alam Yang kuat Untuk mendukung Yang selama ini Sumber daya alam Kita Lebih banyak Dimanfaatkan Oleh bangsa lain Sehingga Pertumbuhan Ekonomi bangsa lain Itu Dipakai dengan Sumber daya alam kita Nah kenapa Tidak Sumber daya alam kita Yang kuat Dipakai oleh Diaspora kita Oleh bangsa kita sendiri Nah ini yang kita Lakukan Toh Kenapa Market kita Yang besar juga Bisa menopang Produk ini Ya Kalau Kita punya Market yang besar Buktinya Produk-produk Indonesia Di Nigeria Ya Saya tidak sebutkan Meraknya Ya Mie Kopi Di Filipin Bisa menjadi produk Unggulan Saya tidak sebutkan Perusahaannya Nah Tapi hal-hal ini Bisa Kita punya Sumber daya alam Kita punya Market Nah tinggal kita Merajut Jaringannya ini Makin kuat Nah karena itu saya Sangat mengapresiasi Ketika BNI Terbuka Pula pikirnya Sebagai bank Internasional kita Untuk mendorong Ekosistem yang kita Bangun di luar negeri Tetapi Tidak mungkin Berhasil Kalau diasporanya Tidak menjadi Bagian Daripada ekosistem Yang kita mau bangun Tapi saya yakin Insya Allah Hari ini Saya ketemu Diaspora Walaupun Mengalui video conference Saya lihat nih Mata-matanya Luar biasa Mata-mata Semangat Padahal Saya tahu Yang di Amerika ini Udah jam 3 pagi Kalau yang di East Coast Kalau yang di West Coast Mungkin Jam 12 malam Ya jadi Saya apresiasi Kepada Tentu Diaspora yang di Amerika Bisa bertahan Ya kalau yang di Korea Jepang Ya mungkin Singapura Hongkong Waktunya Masih enak Ya untuk yang di Eropa Masih pagi Jadi masih enak juga Nah karena itu Saya mengapresiasi Dengan FIKON Yang kita lakukan ini Insya Allah Kita coba Merajut Dan membangun Daripada Indonesia Yang kita cintai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sekalian kami ingin mengajak Bapak Ibu Diaspora Indonesia Untuk bisa ngobrol langsung Ngobrol santai Dialog hangat gitu ya Sama Pak Menteri Erick Tohir Pak Roinke Dan juga pasinya Pak Henry Panjaitan Dan Kami informasikan juga Pak Erick Bawasanya banyak sekali Pertanyaan yang masuk ke kami Namun kami sudah pilihkan Ini ada beberapa Yang akan bertanya secara langsung Kami Saya Saya kenal satu disini Gina Dari Korea Karena kemarin sempat Kita interaktif Waktu itu Gina ini Dulu membantu Pak Dalan Iskat Ya Gin ya Apa kabar Gin Baik Mbak Gina ini masuk dalam list pertanyaan Nanti bak Nanti akan diskusi secara langsung Boleh Lebih banyak ya sama Mbak Gina Baik Untuk yang pertama Ada Mbak Mita Aprilia Dari Hong Kong Ya Mbak Mita Aprilia ini merupakan Pekerja migran Indonesia Dan sudah bekerja selama 6 tahun Sebagai domestic helper di Hong Kong Nah sekarang ini Mbak Mita ini aktif Di komunitas PMI Speak Yang memiliki slogan Kita juga berhak tampil Ya dan misi dari komunitas ini adalah Untuk mematahkan stigma negatif Pada wanita yang menjadi pekerja migran Indonesia Jadi sangat luar biasa sekali ya Mas Pegas Langsung saja kita sapa Selamat sore Mbak Mita Halo Halo Mbak Mita Semuanya Assalamualaikum Selamat sore Saat ini sedang dimana Kalau dilihat ini ada Langsung dari kantor Blinsnya BNI ya Kayaknya habis ambil duit mungkin ya Atau transfer duit kali Gimana Mbak Mita kondisi di Hong Kong saat ini? Ya Alhamdulillah Bigback aja Tapi seperti kita tahu ya Informasi Karena Covid masih tinggi di sini Tapi Alhamdulillah kita bisa Ikut kemampuan yang berlaku di negara Hong Kong Baik Terima kasih Mbak Mita Selanjutnya silahkan Mau berinteraksi secara langsung Atau apapun yang ingin mau disampaikan Monggo ya Di sini sudah hadir Pak Erick Thohir Pak Royke dan juga Pak Henry Disilakan Mbak Mita Baik Selamat Terima kasih Selamat sore Pak Erick Dan Bapak-Bapak yang luar biasa Terima kasih ada kesempatan hari ini Sehingga saya bisa berkomunikasi secara langsung Melalui sinaturnya Di sekolah BUMN Saya Sejur saya grogi sih Pak Karena Bapak salah satu Menteri adalah saya Saya harap Bapak sehatkan semua Dan saya harap satu saat nanti Pak Erick bisa berkunjung ke Hong Kong Untuk bertemu dengan Pak Ram BMI di sini Terima kasih Ya Dulu sih Waktu jadi pengusaha Sering ke Hong Kong Ya Tapi tentu Sekarang jadi pejabat publik Ada batasan-batasan Untuk pergi ke luar negeri Saya Sama Tadi yang disampaikan Gerakan yang dilakukan oleh Mbak Mita Saya rasa sangat positif Jangan kita terjebak persepsi Seakan-akan Pekerja migran itu Pekerjaan yang rendah Ya Tetapi Justru pengeja migran ini Adalah sesuatu yang luar biasa Ya Karena itu Kenapa BNI Kemarin kita dorong Jangan sampai Pekerja migran ini Setelah jadi pekerja migran Kembali pulang ke Indonesia Dia selesai begitu saja Padahal Pekerja migran ini Pak Lawan juga Devisa negara Republik Indonesia Karena itu kita ingin Ketika pekerja migran pulang ke Indonesia Kalau dia masuk ekosistem BNI Dia sudah bankable Sehingga ketika dia pulang Dia bisa melanjutkan Apakah dia mau jadi pengusaha Atau mau terus berkontekusi Melakukan pekerjaan yang profesionalisme Sudah terdata Dan juga Sudah waktunya Pekerja migran ini Kembali Kita jaga Banyak pekerja migran Yang pergi Keluar negeri Itu Hampir Berapa 4,5 juta Kalau tidak salah Atau 4,6 juta Itu Meminjam uang Dari lintah darat Sehingga Bunganya tinggi Hanya setengah Yang legal Yang setengah Illegal Akhirnya apa Kalau ada kejadian Mohon maaf Yang terjadi Di pekerja migran Tidak terdata Sehingga Pemerintah Hadir Ini yang sangat Justru Saya berharap Mbak Mita Dengan jaringan Pekerja migran Di luar negeri Tidak hanya di Hongkong Membuat gerakan Supaya pekerja migran Ini terlindungi Jadi sesudahnya ada Tapi sebelumnya Juga benar Perginya Nah ini jangan sampai salah Karena perlindungan Hukum tidak bisa terjadi Nantinya Nah ini yang kita Lakukan di poin nomor 2 Nah di poin nomor 3 Kembanti BNI siap Dalam arti Upgrading Pendampingan Ya Pendampingan Supaya Knowledge Kemampuannya Bisa ditingkatkan Dan CSRBUM Sekarang Yang sudah kita Sepakati Salah satunya Pendampingan UMKM Untuk digital marketing Kita sudah Lakukan ini Ya Yang tadinya CSRBUM Kemana-mana Sekarang ada 3 Satu Pemberian Biasiswa Kepada 7700 Ya Mahasiswa Indonesia Lalu juga Yang namanya Lingkungan hidup Ya Menanam pohon Sampai 1 juta Karena kita Adalah paru-paru dunia Tetapi Juga yang tidak kalah Pentingnya Pendampingan Kepada UMKM Ya Tentu Pembiayaan Segala sudah ada Tapi Di digital marketing Kementerian BN Coba Lakukan Jadi Mbak Minta Saya mengucapkan Terima kasih Nanti kalau Pas waktunya Ke Hongkong Kita Mampir-mampir Tentu ya Pak Tapi Saya apresiasi Ya setuju Saya apresiasi Tolong Tadi jaringan Daripada Pengeja migran Dijaga Tapi ditingkatkan Ya Perlindungan Kepada Pengeja migran Karena Kita sekarang Sudah menyiapkan Tadi Ekosistem Setelah pulang Ya Supaya Pengeja migran Ini bisa Melanjutkan Dari usaha Ataupun apa Yang dikendahkan Kemudian hari Terima kasih Mbak Minta Terima kasih Pak Erick Mbak Minta Mungkin ada yang Mau ditanyakan lagi Atau mungkin disampaikan Kepada Pak Royke Pak Erick Dan juga Pak Hendri Ya Terima kasih Di sini Tanya Apa Planning pemerintah Untuk Rangkul Para Purna Ketika kembali Ke tanah air Kemudian support Apa nih Yang akan Dilakukan pemerintah Yang memiliki Keahlian Menjadi content creator Karena Di zaman digital Sekarang Semuanya Ingin menjadi Ahli dalam Bidang editing Dan sebagainya Termsuk Pemigran Indonesia Pun ingin Menampilkan Bakat-bakat mereka Terima kasih Disilahkan Pak Erick BRK Berarti BRK Terima kasih Mbak Bita Pertanyaannya Artinya gini BNI ini Punya Program khusus Yang namanya Kita kenal Namanya Explorer Jadi kita Kita ingin Membantu Para UMKM UMKM Yang Kita ingin Bantu Dengan cara Berbasis digital Kita bikin Pendampingan Kita kasih Bantu Dengan Modal Kita berikan Juga Akses Untuk Para Bayer Dan Ini Ini akan Sangat Mbak Bita Yang punya Pengalaman Di Hongkong Teman-teman Diaspora Mudah-mudahan Itu bisa Ngerti Marketnya Dan kembali Mungkin Akan menjadi Pengusaha Mulai Dari pengusaha Kecil Kita mulai Industri kreatif Atau makanan Yang Ngerti Bagaimana Bisa Diterima Oleh market Di tempat Mbak Minta Kerja Dan itu BNI Akan sangat Membantu Dan kita Namanya Ekspora Ekspora Dan Diaspora Ekspor Kita bantu UMKM Dan Diasporanya Juga Bapak Ibu Sekalian Yang Diaspora Di seluruh dunia Kita juga Bisa Membantu Apabila Ingin Membeli Membantu Menjualkan Produk-produk UMKM Indonesia Yang Bapak Ibu Saya yakin Bapak Ibu Semua Mengerti Paham Marketnya Bagaimana Caranya Dan kita Akan Bantu juga Modalnya Disana Ini Kemudian Kemudian Itu akan Kita Gak Gak langsung Gak instant Tapi Kita bisa Konsultasi Banyak Kita akan Berikan Jadi Kemudian Kemudian Itu Mudah-mudahan Wawasan Yang Mbak Minta Punya Disana Bisa Kembali Dan Dengan Teman-temannya Supaya Bisa Membangun Usaha Kejentilan Mudah-mudahan Bisa Naik kelas Jadi Pengusaha Besar Contoh Ini Mbak Minta Sambel Sambel di Hongkong Enak-enak Tapi Sambel Buatan Indonesia Jauh lebih enak Betul Mbak Minta Iya Pak Nah Kalau kita Bisa Mengirim Jumlah Tertentu Dengan Kuantitas Yang baik Ke Hongkong Sambel Terasi Yang tahan lama Yang sudah Di packaging Dengan baik Pertama-tama Dimakan oleh Semua Tadi Teman-teman Yang Mbak Minta Di Hongkong Supaya Nilai ekonominya Jalan Nah tetapi Pelan-pelan Kalau Teman-teman Biaspora Yang di Hongkong Juga memasarkan Kepada penduduk Hongkong Kuantitasnya Lebih tinggi Nah Kan jumlah Sambelnya Bisa lebih besar Iya kan Nah itu bisa Dijatikan Pemasukan Buat tadi Asosiasi Ya Para pekerja migran Di Hongkong Supaya Tadi dia punya Pemasukan Supaya bisa Mentraining juga Para pekerja migran Di Hongkong Ini contoh Sambel Ya kalau kemarin Yang di UAE itu Bekerja sama Dengan asosiasi Apa Souvenir Ya Souvenir Jadi dia Mengirim Souvenir Souvenir Dia asosiasi Apa Tour Guide Asosiasi Tour Guide Indonesia Di UAE Nah kebetulan Dia punya Akses ke Toko Yang menjual Barang-barang Souvenir Dia menyambungkan Dengan UMKM Kita Tapi di Asosiasi tersebut Supply ke Toko Souvenir Tapi tulisannya Memang Tidak bisa Indonesia Tulisannya Dubai Ya Tapi Cangkirnya Dari Indonesia Gak apa-apa Kayak gitu-gitu Dan Dia minta Warnanya Sesuai yang dia Mau Nah kita dorong Karena tadi Diaspora Lebih ngerti Marketnya Dari kita-kita Yang ada di Indonesia Nah ini yang kita Coba Jaga jaringan Jadi demikian Mbak Mita Yang dilakukan oleh pemerintah Tentunya Untuk Yang ada di Hongkong Mbak Mita Kalau boleh saya tanya Tadi bilang Mengidolakan Pak Erick Thohir Satu kata Untuk Pak Erick Thohir Kenapa sih Mengidolakan Pak Erick Pak Erick Thohir itu Orang yang Out of the box Out of the box Tepuk tangan dong Untuk Pak Erick Jadi itulah Yang memang Sudah terlontar Dari Mbak Mita Jujur Tanpa dikayasa Memang kalau Pak Erick Ini Out of the box Banyak sekali Inovasi-inovasi Yang dilakukan oleh beliau Sehingga dapat Bermanfaat Untuk kita semua Selanjutnya Mungkin setelah kita Menuju Hongkong Kita beralih Menuju ke Singapura Ya